Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saat batuk Ya mungkin teman-teman ada yang minum obat Ada yang menggunakan Bahan-bahan alami ya biar sembuh Nah tetapi teman-teman juga harus Ya melakukan beberapa pantangan Ya agar batunya gak tambah Parah, gak terus menerus Ya nanti takutnya ada gangguan Kesehatan lainnya, nah kemudian Pantangan ini juga bertujuan supaya Proses penyembuhan bisa berjalan Dengan baik, jadi kita akan Bahas pantangan saat batuk Biar tidak makin parah Ada beberapa makanan, kemudian juga Minuman dan juga kebiasaan Yang harus teman-teman hindari ya supaya Batunya tidak makin parah Biar tidak terus menerus Biar proses penyembuhannya berjalan Dengan baik, diantaranya yang Pertama, makanan pemicu alergi Selain infeksi bakteri Infeksi virus Ya kemudian batuk juga bisa Menandakan reaksi alergi Ya reaksi alergi bisa dari Makanan ya paling umum Nah ini karena sistem kekebalan itu Buat ataupun sistem imun itu Bereaksi berlebihan ya terhadap Makanan tersebut ya sehingga Menimbulkan reaksi alergi yang Akhirnya jadi batuk Makanan penyebab alergi Tiap orang bisa saja berbeda-beda Ya jadi misalkan Makanan laut Ya telur Kacang-kacangan Ataupun makanan lainnya Nah jadi ketika teman-teman Ya lagi batuk Kemudian dirasa Mekonsumsi makanan tertentu Tiba-tiba batuknya makin parah Ya sebaiknya dihindari Yang kedua Makanan yang digoreng Mungkin teman-teman sudah tidak asing Sering mendengar Kalau sandanya sedang batuk Ya ada anjuran Jangan makanan gorengan Ataupun jangan makan Makanan yang digoreng Nah ini memang benar ya teman-teman Jadi ketika kita batuk Ataupun teman-teman batuk Itu jangan mengkonsumsi Makanan yang digoreng Sebenarnya bukan karena makanan tadi ya Tetapi karena minyak yang digunakan Saat menggoreng Ya kemudian juga tekstur makanan tersebut Apalagi kalau teman-teman Ya gorengnya itu pakai minyak Yang diulang-ulang Ataupun berulang kali menggoreng Ya minyak jelantah Ya ini akan mempengaruhi Kualitas minyak tersebut Ya makanan juga akan terpengaruh Nanti akan menimbulkan reaksi gatal Di tenggorokan Ya kemudian tenggorokan jadi lebih berlendir Ya itu teman-teman batuknya Ya susah sembuh Nah kemudian juga makanan yang digoreng Itu teksturnya akan lebih keras Ya akan lebih berbeda Ketika teman-teman mengkonsumsi makanan Yang tidak digoreng Nah itu bisa beresiko Mengiritasi tenggorokan Yang akhirnya ya bisa menimbulkan Batuk lagi Ya lendir tambah banyak Sebab tekstur makanan yang keras Kemudian teman-teman ya Suka mengkonsumsi makanan yang digoreng Juga akan memicu nanti asam lambung Ya asam lambung naik ke atas Ya ini akan memicu reflux ya Nah ini akan mengiritasi Tenggorokan Nah jadi batuknya itu nanti Jadi susah sembuh Yang ketiga Minuman kafein Ketika teman-teman suka mengkonsumsi Minuman berkafein Ya ini Ini akan mempengaruhi asam lambung Teman-teman Nanti asam lambungnya bisa naik ke atas Ya asam lambung akan mempengaruhi Tenggorokan Tenggorokan nanti akan jadi Iritasi Gatal Berlendir Ya ini akan memperkuru kondisi batuk Teman-teman Minuman berkafein Ya seperti teh Kopi Minuman bersoda Minuman berenergi Dan juga alkohol Nah minuman-minuman ini Ya ini bisa memicu Timbulnya asam lambung Nah untuk teh dan kopi Mungkin teman-teman Rutin ya Mengkonsumsinya Kalau sedang tidak enak badan Apalagi sedang batu Nah untuk teh dan kopi Ya ini Cukup dibatasi saja ya Kalau memang tidak bisa Dihentikan sama sekali Yang keempat Makanan olahan Teman-teman ya makanan olahan Seperti fast food Ya kemudian Makanan kemasan Kemudian ya keripik Dan sejenisnya Ya ini Pengaruhnya ke nutrisi Dari makanan tersebut Ya nutrisinya minim Sedangkan ketika kita Sedang sakit Kita membutuhkan Nutrisi yang baik Ya jadi harus terpenuhi Nutrisi dan gizinya Untuk membuat Sistem imun kita baik Sistem imun kita Bagus Ya agar Penyakit kita Ataupun agar Kondisi kita cepat membaik Jadi sebaiknya Ketika teman-teman Sedang batuk Ataupun belum meredah Ya hindari ya Ya mengkonsumsi makanan Olahan Makanan kemasan Ya kerti keripik-keripik Ya itu apalagi Makanan yang asin-asin Nah itu justru memicu Ya tenggorokan Makin gatal Kelima Merokok Teman-teman ya Baik yang merokok Secara langsung Ataupun yang Hanya menghirp asap rokok Itu sama-sama Ya bagus Gak sehat Nah ketika teman-teman Sedang batuk Ya merokok Merupakan pantangan Utama ya Jadi asap rokok Itu harus Benar-benar Dihindari Karena sedang Tidak sehat Sistem pernapasan Kita ketika batuk Ya ditambah Dengan asap rokok Asap rokok Ini bisa mengiritasi Saluran pernapasan Ya jadi bikin Batuknya tambah lama Bikin nanti Lendisnya tambah banyak Ya kemudian Kalau terus-terus Merokok Malah beresiko Meningkatkan Kanker paru-paru Jadi biar cepat sembuh Ya berhentilah Merokok Ya hindari Asap rokok Ya kemudian Kalau sudah sembuh Ya kalau bisa Berhenti Terus ya Jadi gak usah Merokok-merokok lagi Yang keenam Makan banyak Saat malam Saat teman-teman Batu Ataupun tidak Sebaiknya Jangan mengkonsumsi Banyak makanan Ya saat malam hari Ataupun mepet Saat jam tidur Nah ketika teman-teman Mengkonsumsi banyak makanan Malam hari Ya kemudian tidur Ini akan memicu Gert Ya jadi asam melambungnya Itu akan naik ke atas Ketika asam melambung Naik ke atas Itu bisa mengiritasi Tenggorokan Ya jadi batu-batu Nah teman-teman Disarankan saat malam Itu mengkonsumsi makanan Itu 2 jam 2 jam sebelum tidur Kemudian jangan mengkonsumsi Terlalu banyak Jadi sewajarnya saja Yang ketujuh Tidur telentang Ketika teman-teman Batuk Ya posisi tidur Ini juga penting Ya Ketika teman-teman Batuk Khususnya batuk berdahak Ya posisi tidur telentang Itu malah akan Memicu Batuk Karena rendir itu Akan menumpu Di saluran pernafasan Nah jadi disarankan Ketika batuk Khususnya batuk berdahak Teman-teman Bisa coba Tidurnya miring Ya agar Rendirnya itu bisa menganir Kalau teman-teman Ya tidurnya Nggak nyenyak Ya otomatis nanti Kualitas tidurnya Akan menurun Ya jam tidurnya Juga akan menurun Jadi terbangun-bangun Ya di malam hari Ya hanya untuk batuk Yang ke delapan Begadang Teman-teman Ya begadang itu Nggak bagus untuk kesehatan Ya apalagi Kalau memang Begadangnya Untuk hal-hal Yang tidak bermanfaat Misalkan Main game Ya nonton film Nah misalkan Orang yang kerja lembur Gimana Ya ketika teman-teman Sedang batuk Ataupun sedang sakit Ya memang perlu Waktu istirahat Ya jadi usahakan Jangan lembur dulu Ya jangan Kerja lembur Di malam hari Ya supaya Waktu istirahat cukup Imunnya bagus Ya jadi proses penyembuhannya Cepat Biar teman-teman Cepat sehat Ya karena Waktu istirahat Ataupun cukup istirahat Itu penting Saat kita sedang sakit Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton Video ini sampai habis Ya itu tadi Pantangan yang harus Teman-teman jalani Ketika sedang batuk Ya ataupun mungkin Ada tambahan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Like share dan komen Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.